Halo guys, ketemu lagi di channel kita AutoCars Audio dan Variasi Mobil Puakarta Nah, hari ini kita kedatangan mobil Toyota Rush dan mobil on new CRP Nah, jadi yang untuk mobil Rush-nya ini kita bakalan upgrade head unit dan pasang speker pintu Untuk mobil CRP-nya ini kita bakalan upgrade kaca filmnya ya guys Nah, penasaran kan nanti seperti apa hasilnya setelah kita upgrade? Yuk ikutin terus video kita kali ini Nah, oke guys jadi yang pertama kita ke pemasangan TV dulu untuk mobil Rush ya guys jadi ini kita bakalan bongkar dulu Nah, ini tuh TV bawaannya masih standar Orion ya guys jadi ini bakalan kita upgrade pakai TV Android 9in nah, nanti tuh jadi modelnya floating atau nongol gitu ya guys terus kalau pakai TV Android itu dia fiturnya sudah lebih lengkap dan lebih terbaru ya guys karena dia tuh udah kayak HP jadi udah bisa buka YouTube buka aplikasi Google Map Netflix dan ada aplikasi Play Store-nya gitu loh guys buat downloadnya dan ini tuh juga sudah support USB Bluetooth untuk data internetnya kalian bisa pakai Wifi ya guys bisa konekin ke handphone atau tethering gitu ya guys ini juga sudah free kamera mundur ya guys begitu mundur dia nanti tampilannya ada di TV-nya ya guys jadi kelihatan di belakangnya ada apa aja itu memudahkan kita saat parkir mundur ya guys nah oke guys lanjut lagi nih di bagian pintu depan kiri-kanan ini kita mau upgrade speaker-nya jadi ini tuh speaker bawaannya bakalan kita ganti pakai speaker split dari Kodia jadi speaker split itu satu set sudah dapat dua speaker pintu dua crossover atau penyaringan suara dan dua tweeter dia ternyata biasanya disimpennya di atas dashboard gitu ya guys ada dudukannya lagi nah ini kita ganti itu supaya suaranya lebih jernih ya guys vokalnya tuh lebih bagus pokoknya sound quality-nya biar lebih bagus ya guys jadi ini kita ganti untuk bagian pintunya karena kalau speaker gantian itu dia magnetnya lebih gede daripada speaker bawaan nah ini dia prosesnya ya guys nah untuk speaker pintu tuh bisa untuk bagian depan dan belakang cuma ini kebetulan kita ganti untuk bagian depannya aja ya guys oke guys kita lanjut nih ke bagian mobil CRP jadi ini mobil CRP ini tuh bakalan kita upgrade kaca filmnya ya guys untuk bagian samping ke belakangnya kita pake kaca film dari CPF1 ya guys jadi ini tuh bisa di mix gitu bagian sampingnya kita pake bisa pake kegelapan 60 atau 80 bisa di mix juga ya guys ini pemasangan sudah dilakukan oleh ahlinya yang pastinya bakalan lebih rapi ya guys nah untuk bagian sampingnya juga bakalan kita upgrade samping ke belakang untuk bagian samping ke belakangnya kita pake kaca film dari CPF1 ya guys jadi ini tuh bisa di mix gitu nah untuk bagian sampingnya bisa pake kegelapan 60 atau 80 bisa di mix juga ya guys ini untuk bagian depannya kita pake syarga seri Black Phantom kegelapan 40% ya guys dengan tolak panas 94% lebih dingin terus dia tuh ada penolakan panasnya tuh tinggi banget loh guys 94% lebih dingin dan kelebihannya tuh dari luar lebih gelap dari dalam lebih terang ini pokoknya keren banget nah oke guys kita udah selesai nih pemasangan tv android ventenya untuk mobil toyota rasnya loh guys nah ini dia guys hasil pemasangannya ini bener-bener lebih keren banget ya guys yang tadinya tuh masih tv bawaan belum layar ini kita upgrade pake layar 9 ini bener-bener bagus banget tampilannya pastinya bakalan lebih nyaman karena kita bisa sambil nonton gitu ya guys bisa sambil buka aplikasi-aplikasi google map ataupun bisa nonton youtube ini memudahkan juga kalo misalkan kita mau cari jalan itu gak perlu repot-repot buka handphone ya guys dan ini tuh internetnya connectnya ke wifi fiturnya sudah lengkap tampilannya tuh lebih keren lebih kece nah jadi ini buat kalian nih yang head unitnya masih bawaan kalian wajib banget upgrade biar tampilannya tuh lebih keren ya guys lebih nyaman juga karena kita bisa sambil nonton gitu karena tv android ini tuh universal jadi bisa untuk semua mobil juga ya guys ini tuh kita ada tersedia 7 in 9 in dan 10 in ya guys jadi bisa untuk semua mobil juga loh guys nah oke guys untuk bagian mobil CRP nya juga kita sudah selesai pemasangan kaca filmnya yuk kita lihat hasilnya nah ini dia hasilnya guys keliatan kan bener-bener lebih gelap gitu karena ini tuh tadinya sebelumnya gak terlalu gelap ini kita upgrade jadi lebih gelap dan yang pastinya tuh lebih dingin karena ada penolakan panasnya ya guys apalagi untuk bagian depannya ini kita pake yang premium dari seri black phantom ya guys solar guard untuk garansinya tuh garansi panjang selama 5 tahun garansinya garansi resmi jadi kalian bisa climb di kota mana aja ya guys di dealer resminya solar guard untuk kalian yang mau gantinya pake solar guard full ini boleh banget juga ya guys karena untuk solar guard kita ada kegelapan 40, 60, 80 jadi bisa di mix gitu ya guys pastinya lebih dingin dan lebih gelap tapi dari dalam lebih terang nah oke guys jadi buat kalian yang mau upgrade variasi atau pasang-pasang variasi untuk mobil kalian kalian wajib banget datang ke toko kita Autocars Kuakarta atau buat kalian yang mau tanya-tanya boleh banget bisa langsung hubungi ke nomor kontak yang sudah tersedia oke buat kalian yang sudah nonton jangan lupa ikutin terus video-video kami selanjutnya terima kasih Intro Outro Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!